Ketua Umum Partai Amanan Nasional Zulkifli Hasan menyebut nama Eko Patrio berpeluang jadi calon menteri di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Zulhas mengatakan sejumlah kaderpan bakal didorong maju ke pilkada bahkan berpeluang menduduki kursi menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya. Ada beberapa nama yang menurut Zulhas layak dipertimbangkan termasuk nama Eko Patrio sebagai menteri. Meski begitu nama kaderpan yang berpotensi maju ke pilkada dan menduduki kursi menteri akan dibahas dalam koalisi parpo. Kalau Jakarta ada Jita, ada PASA, ada Eko. Ya tapi Eko kan calon menteri ya. Pak tadi ada di sini tiga-tiganya ngomongin juga nggak nih PASA? Oh ya masing-masing aja. Kira-kira kalau koalisi di pilkada itu seperti apa sih Pak? Mungkin nanti berita kita tahun kelas. Belum kan belum ke... tunggu dulu... apa... pelantikan DPRD kan? Tadi PASEKO itu clue-cluenya mau kemana sih Pak Zulhas? Oh ya nantilah kita lihat ya. Politik kan dinamis. Nama Eko Patrio saudara menjadi perbijakan hangat usai ketua Mumpan, Zulkifli Hasan menyebutnya layak menjadi calon menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Politisi, pemilik nama asli Eko Hendro Purnomo ini dikenal sebagai komedian lewat grup lawak patrio bersama Parto dan Akri. Namun Eko banting setir dengan maju sebagai caleg PAN pada pemilu 2009. Karir Eko pun cemerlang dengan 4 kali terpilih menjadi anggota DPR RI termasuk pada Pilek 2024 lalu lewat DAPIL DKI Jakarta 1. Ketua DPW PAN DKI Jakarta ini juga beberapa kali masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta dan kini berpeluang masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. PAN itu kalau kemarin pecandanya partai anak PSI akan bergabung dan incumbent. Jadi Idris dan angg lagi semua pasti kenal. Terus boleh juga nanti saya minta pengambil suara, pengambil keputusan sekarang disini anak muda semua. Terbukti kayak Mbak Jita ini masih... Terus boleh terserah, minikmatin. Terus saya turun kesana, kepotongan kesana dulu semuanya. Terus alat!